Berikut kita lanjut pada halaman 4, aktivitas kedua. Sebelum membaca sebuah legenda, mari kita pelajari beberapa kosa kata dari cerita tersebut. Pelajarilah kata-kata yang ditebalkan dan makna masing-masingnya. Jadi ini beberapa kosa kata dari legenda holistone, batu suci. Apa-apa saja, yang pertama adalah sagu. Apa itu sagu? Yaitu pati yang dapat dimakan, yang diperoleh dari pohon tertentu, yang tumbuh di rawa-rawa air tawar di Asia Tenggara. Jadi di Papua itu banyak sagunya. Kemudian arti ini, kamboi rama. Kamboi rama yang nama orang ya. Adalah seorang penduduk dari masyarakat kamboi. Masyarakat kamboi. Dan arwempu adalah ladang sagu yang dimiliki oleh God atau Tuhan Iriwo Nawami. Nah, kemudian ada yang namanya tifa. Tifa itu adalah sebuah alat musik tradisional yang berbentuk alat musik, alat musik, instrumen musik yang tradisional yang berbentuk tabung tubular shape dari kayu. Dari kayu yang berasal dari Maluku dan Papua. Nah, di sini kapanpun tifa itu dibunyikan, seluruh masyarakat kamboi akan berkumpul di arwempu. Kemudian ada hal namanya holy, suci ini ya. Sakret ini sakral atau didedikasikan untuk Tuhan atau untuk tujuan keagamaan. Di pegunungan, Iri, Miami, dan Isorai akhirnya menyampaikan kepada masyarakat tentang batu tersebut. Yang mereka sebut dengan batu suci, holy stone ya. Jadi holy ini artinya suci ya. Chanted. Nah, itu adalah di ucapkan atau diteriakan berulang-ulang dengan nada menyanyi. Ya, jadi apa namanya? Ada nadanya ya. Seluruh orang menyanyi dan menari di sekeliling batu suci. Menyembahnya dan menyampaikan cerita Iri, Miami, dan Isorai tentang menemukan batu tersebut. Kemudian worship, beribadah ya. Apa itu worship? Menunjukkan perasaan yang kuat ya. Strong feeling ini perasaan yang kuat. Dan pemujaan kepada Tuhan. Nah, batu itu menjadi batu yang sakral yang mereka sembah tiap tahun. Nah, kemudian kita masuk pada praktek. Apa petunjuknya? Bekerja berpasangan, ambillah dua atau tiga pertanyaan untuk didiskusikan dengan teman kamu. Nah, apa pertanyaannya? Terserah ya. Yang penting, bagaimana caranya? Tanyalah dan jawab masing-masing pertanyaan masing-masing. Jawablah pertanyaan dari masing-masing. Maksudnya gini. Si A menanya ke si B dan si B juga menanyakan kepada si A. Jadi saling bertanya dan saling menjawab. Jadi masukkan kata-kata yang ditebalkan untuk jawaban kamu itu. Nah, bagaimana bentuk salah satu bentuknya? Nah, ini dia. Nomor satu. Apakah ada barang-barang suci atau sakral ya? Atau keramat biasanya kita sebutkan. Dari tempat kamu berasal. Nah, misalnya kalau kamu tinggal di Sulawesi. Apakah ada barang-barang keramat di sana? Apa-apa saja. Nah, sebutkan. Jadi kalian harus memasukkan dalam pertanyaan tersebut. Ada kata-kata ini. Boleh Sago, Sago, Tifa, Holy, Chanted, Worship. Nah, itu harus dimasukkan dalam pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan ini tidak harus ini ya. Nomor dua. Tifa adalah instrumen musik tradisional di Indonesia. Apa yang kamu ketahui tentang Tifa tersebut? Apakah ada perbedaan dengan instrumen musik tradisional dari area kamu? Nah, itu nomor dua. Nomor tiga. Untuk apa ya? Untuk apa? Sago di masyarakat Indonesia. Kalau ini tergantung daerahnya ya. Kalau misalnya di Irian Jaya, Sago adalah makanan utama. Kalau di daerah lain mungkin sebagai cemilan. Nomor empat. Bagaimana kamu menjaga toleransi beribadah dan berdoa? Sebutkan bagaimana kamu mentolerir perbedaan agama yang mungkin ada di sekitar kamu. Mungkin tetangga kamu berbeda agamanya dengan kamu. Bagaimana kamu mentolerirnya? Menjaga toleransi tersebut. Kemudian, apakah kamu pernah melihat orang centing ini? Centing, kamu tahu ya. Ini dia. Ini dia. Yang berdoa, menari, berteriakan sesuatu yang seperti berteriakan terus-menerus dan memiliki irama. Untuk apa mereka melakukannya? Nah, itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.